Hai unier terkasih editor uni menyediakan serangkaian fitur OBB yang sangat berlimpah yang dapat membuat model dan dunia Anda menyenangkan dan menarik dalam video ini saya akan memperkenalkan Anda pada komponen bergerak mari kita mulai telah masuk ke halaman editor ketuk ikon di sebelah kanan untuk membuka panel sets dan pilih ikon pertama di OBB untuk menambahkan komponen bergerak sekarang Anda memiliki kubus biru yang bergerak komponen bergerak terdiri dari dua bagian objek dan titik akhir objek bergerak dalam garis lurus menuju titik akhir jika Anda ingin menyesuaikan titik akhir pergerakan objek ketuk kubus yang mewakili titik akhir dan letakkan di posisi yang Anda inginkan saya sarankan Anda menggunakan fungsi gerak dan kisi di sebelah kiri saat menyesuaikan posisi untuk mencapai pengoperasian yang lebih akurat saya menempatkan kubus titik akhir di atas objek dan itu bisa bergerak ke atas jika Anda perlu mengubah warna dan tekstur objek pilih objek dan ketuk ikon palet di bawah untuk memilih jika Anda ingin mengganti objek pilih dan ketuk enter di sudut kanan atas lalu hapus objek asli dan tempatkan yang baru lanjutnya izinkan saya memperkenalkan Anda pada pengaturan parameter komponen bergerak setelah memilih objek ketuk pengaturan di paling kanan bawah untuk membuka panel pengaturan parameter waktu menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu gerakan dalam hitungan detik semakin besar nilainya semakin lambat kecepatannya semakin kecil nilainya semakin cepat kecepatannya mode mencakup dua mode pingpong berarti bergerak bolak-balik antara titik awal dan titik akhir log berarti bergerak dari titik awal ke titik akhir dalam satu arah waktu interval menunjukkan berapa lama waktu istirahat diantara dua gerakan dalam detik semakin besar nilainya semakin lama waktu istirahatnya semakin kecil nilainya semakin pendek waktu istirahatnya ketika 0 objek akan terus bergerak tujuan mencakup dua mode dalam mode united operasi pada objek juga memengaruhi titik akhir dalam mode terpisah Anda dapat mengoperasikan objek dan titik akhir secara terpisah ini dapat mencapai beberapa efek menarik seperti meregangkan atau memutarnya secara terpisah Anda dapat menunjukkan proses deformasi suatu objek yang sedang bergerak jika Anda ingin menghapus fitur pemindahan sambil menyimpan objek silakan ketuk di sini lalu ketuk hapus terakhir saya akan menunjukkan cara menggunakan komponen bergerak untuk membuat balon udara terbang ke langit pertama tambahkan komponen bergerak pilih titik akhir kubus dan gunakan fungsi pindahkan dan kisi untuk menempatkannya di atas objek kemudian pilih objek klik enter hapus objek awal dan tambahkan balon udara klik keluar sesuaikan posisi titik akhir balon udara dalam pengaturan parameter atur waktu gerakan menjadi 15 detik dan waktu interval menjadi 3 detik pertahankan opsi lain sebagai pengaturan default terakhir ketuk mainkan dan Anda bisa naik balon udara dan menikmati pemandangan itu saja untuk pengenalan komponen bergerak terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.